Intro Kartika Putri atau yang sering disapa Karput lahir di Palembang 20 Januari 1991 Yang mengawali karirnya sebagai presenter olahraga dan berita di tahun 2011 Pada Januari 2017 lalu Kartika sempat dikabarkan sudah memiliki kekasih Namun setelah 4 bulan menjalani kasih hubungan itu pun kandas Sebelumnya Karput sempat menjalani kasih dengan rigi perdana selama 3 tahun Tetapi hubungan mereka berakhir di tahun 2012 Pada tahun 2015 Kartika sempat dikabarkan dengan Eric Iskandar Kakak dari Jessica Iskandar sempat putus sambung sampai akhirnya mereka berpisah Di akhir 2015 Kartika sempat dikabarkan dengan pria berkebangsaan Kanada bernama Matthew Namun lagi-lagi percintaannya gagal Lantas benarkah putusnya hubungan Kartika dengan pacarnya yang lalu karena Kartika dilarang bekerja di dunia hiburan? Dan seperti apakah sosok pasangan yang diinginkan Kartika Putri saat ini Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Saksikan selesai 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 Uwus di sini paling ganteng loh Ya Oyalah Coba ini ada postingan lagi Uwus Coba kita lihat postingan Uwus di Instagramnya Bunyinya adalah seperti begini Udah terlalu lama ditahan, udah terlalu lama disimpan. Apa tuh? Sudah terlalu lama dipojokkan. Sudah terlalu lama diledahkan. Busana juga dipojokkan. Sudah terlalu lama ga enakan, sudah terlalu lama tega sama diri sendiri. Lu parah ga jawab lu. Dia bilang tahun ini, tahun restart yang alhamdulillah berkah buat saya. Terima kasih boycott. Saya jadi tau kalo istri saya tidak nerima saya karena pekerjaan saya atau uang saya. Terima kasih boycott. Saya jadi dipandang jelek sama orang lain. Saya waktu itu menghampiri istri saya dengan ceria sambil tersenyum bunda. Kan waktu itu ayah ga bisa ngomong apa-apa. Waktu bunda bilang kamu tuh ga tau rasanya dipandang rendah sama orang lain. Karena tontonan dan diremehin orang sebelum mereka. Tatoan. Tatoan dan diremehin orang sebelum mereka kenal sama kamu. Alhamdulillah sekarang kita berada di posisi yang sama. Dan aku ngerasain apa yang kamu rasain. Tapi kita masih ngelakuin hal baik dengan kekurangan yang kita punya. Tapi bener, kalau sudah terlalu lama ditahan, terlalu lama disimpan, terlalu lama dipojokkan, terlalu lama direndahkan, ga enakan tuh apa? Emang kamu begitu orangnya? Engga, karena selama proses ini tuh orang cuma lihat warga kita tuh strong, survive gitu. Tapi ga banyak orang yang tau di belakang itu perjuangan kita berdua. Emang kalian ngadepin apa sih komen netizen? Engga, di luar komentar netizen juga kan ngurusin Kartika juga, ngurusin Cio juga. Engga, engga. Engga bukan lo! Saya buang. Saya lu. Berasa lo doang punya nama Kartika. Emang Kartika kenapa? Iya, jadi waktu dulu, waktu sebelum punya anak, masih kondisi waktu itu lagi hamil ya Bun ya? Iya. Kamu diserang netizen? Iya, pernah berkali-kali lah diserang netizen gitu. Terus si Bunda pernah bilang kayak, kayaknya aku mau ngapus tato. Dibilang gitu. Gue capek di nilai orang tuh karena penampilan gue gitu. Gue capek karena kayaknya orang tuh suka gitu dengan orang-orang kayak gue. Karena dengan adanya perempuan yang kelihatannya bandel gitu. Jadi ngebuat mereka ngerasa lebih baik gitu. Apa sih yang kamu rasain waktu itu Kartika? Pas dibully. Sakit hati. Waktu orang baca gitu. Itu gimana ya? Apa reaksi kamu? Emosi. Emosinya kayak gimana? Kesel aja, kok bisa kayak gini. Nangis sampe nangis gitu nggak? Sempet-sempet nangis awalnya. Cuman aku langsung ngadu sama dia, kok gini banget sih. Mereka kan nggak kenal aku gitu. Ya mereka kan nggak tau masa lalu aku kayak gimana gitu. Sempet susah tidur nggak kepikiran itu? Enggak sih nggak sampe. Sekarang kita mau tanya diantara kalian berdua siap. Aku kan menyebutkan beberapa sifat-sifat ya. Sebutkan ini siapa lebih cocok ke siapa? Ke Uus atau ke Kartika. Kamu juga boleh jawab ya. Tapi kamu jawabnya apakah itu lebih ke Kartika yang ini atau Uus yang ini. Oke? Emosional? Aku. Kamu? Emosional? Kalau apa yang bikin kamu terpancing emosinya? Marah kalau? Enggak tau random aja. Oh random. Banyak. Sedih-sedih kalau? Sedih kalau apa ya? Cemburu kalau? Cemburu dulu sering cemburu. Kalau dia lagi syuting deket-deket cewek gitu. Iya. Iya. Ya ampun. Sabar. Bijaksana. Sesuai namanya ya. Bijaksana, bijaksini. Romantis. Ada komedi itu disitu tadi. Ujaksana, ujaksini ya. Romantis, romantis. Eh dia romantis atau ngelamar aja romantis kan? Dia kamu romantis. Enggak juga sih. Romantis tapi ngejijijikan gitu. Tapi itu cuma sekali loh Bu. Oh sekali aja udah. Hei lu bersyukur sekali gue belum. Hei lu bersyukur sekali gue belum. Tapi belum pasti bersyukur. Oke baik. Ini ada. Apa namanya? Ujian cinta. Ya ampun. Ini malah disini. Aku punya banyak contekan. Ujian cinta ya. Buat kamu? Ya udah belum pasangannya. Enggak lagi diuji nih. Oh lagi diuji oke baiklah. Nanti kamu. Kamu ujian cintanya kan gak ada pasangannya. Ujiannya sendiri ya. Iya bener. Makasih ya. Remedial gue remedial mulu. Ini buat Kartika. Kartika yang ini yang udah ada suaminya. Itu belum kan? Belum hampir. Jadi kenapa waktu itu hampir gak jadi? Enggak dia aja udah. Oke coba. Uus tanya ke Kartika, Kartika tanya ke Uus. Siapa duluan? Kartika dulu. Oke. Andai ada cewek yang lebih seksi dari aku. Dan godain kamu. Ini kayaknya udah pernah nih. Udah pernah. Oke. Dan kamu tertarik. Kamu akan cerita apa gak sama aku? Cerita? Kalian udah pernah? Pasti cerita. Lu cerita Uus. Cerita? Lu tertarik macam itu. Hey hey. Guys. Baca deh. Ini gede-gede. If a relationship has to be secret. You shouldn't be in it. Lihat. Bye. Terima kasih. Eh. Eh. Berarti kan gak ada rahasia. Ceweknya siapa Uus? Waktu itu di Bandung ya Bun ya? Iya. Artis bukan? Artis bukan? Artis bukan? Bukan. Yang di Bandung apa yang di Jakarta? Ada beberapa kali emang. Artis bukan? Enggak bukan. Cewek biasa aja? Biasa aja. Tapi kamu suka karena dia? Karena ada beberapa. Ya ada mungkin dulu sempet tertariknya karena dulu dia tuh gebetan sebelum saya ketemu Kartika. Tapi gak sempet jadian. Tapi gak sempet jadian. Kamu ceritanya ke dia gimana? Ya ceritain gini. Sama. Aku tertarik loh sama dia. Atau ketemu gimana? Ketemuan. Ketemuan aja. Cuma gak bilang. Dulu sempet suka cuman. Udah enggak. Kamu gak cerita kalau sekarang kamu masih suka? Enggak. Emang udah gak suka. Sekaranya udah gak suka. Oh udah gak suka ya. Cerita. Cuma semuanya apapun saya cerita ke dia. Tentang apapun. Kalau misalnya kamu tiba-tiba tertarik sama cewek lain. Kamu akan cerita juga ke dia gak? Cerita. 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 Waktu itu aku cerita. Cuman dia emang suka kaget. Kadang-kadang kalau misalnya gue ketemu lagi jalan nih. Lagi jalan. Terus tiba-tiba ini temen aku. Temen kamu yang mana sih? Temen aku yang waktu itu ketemu di sini. Gimana sih? Oh dia suka gak inget. Gak inget. Eh kamu gak cemburu emang Kartika kalau cerita gitu? Kan udah milik aku bu. Oh gitu ya. Jadi emang prinsip saya sama Kartika itu cuma satu. Jangan pernah ngelakuin hal yang gak bisa lu jujurin nantinya. Next pertanyaan. Oh sebab Kartika. Makasih ya. Bagian juga gak ya. Gak diajak dari tadi. Makasih Bunda ya. Makasih kalau diajak main. Kalau aku pengen punya delapan anak kamu mau gak? Aku tau jawabannya. Apa? Dua aja lu gak mau. Dua aja satu aja. Dua aja dia gak mau. Dua aja dia gak mau. Karena dia kan ribet. Mau main mulu. Main mulu. Oh kamu mau cuma satu aja udah. Kalau aku hilaf dan melakukan kesalahan yang menyakiti hati kamu kamu masih memaafkan aku gak? Kayaknya udah pernah. Ini di industri entertainment ini akan menyenangkan ketika sebuah artis itu jujur. Sebenar saya mewakilin yang nonton di rumah mungkin penasaran. Hilaf itu kan menandakan suatu hal yang salah dan buruk. Hilaf apaan sih? Hilaf apaan sih? Emang hilafnya gak apa yang dia? Kamu lagi hamil ya? Iya aku lagi hamil. Dia gak apa yang naksir cewek lain? Enggak. Jadi saat itu saya. Wah kan beban sama dia itu kan banyak nih. Maksudnya. Iya lagi banyak masalah. Terus? Entah dianya. Entah dianya kondisi saat itu marah-marah mulu. Saya pergi keluar. Saya dicurigain. Lu jalan sama si ini. Lu jalan sama si ini. Sedangkan saya gak ngelakuin hal itu. Akhirnya saya lakukan bener-bener. Yaudah gue jalan sama cewek lain. Gitu. Jalan doang. Tapi cewek lain itu neneknya dia. Gak ngapa-ngapain kok. Tapi gue kasih tau. Nah ceweknya satu lingkungan sama dia. Oh. Nikita Mirjani. Wah itu mah mirip. Itu mah mirip. Bukan. Bukan Diki. Ada ceweknya terus. Ya selingungan sama dia terus. Dia dapet laporan dari temen-temannya gitu. Oh jadi lu kemarin sempet video-video kola nih sama cewek ini. Gini segala macem. Gue bilang. Iya. Gue bilang gitu. Terus. Kenapa? Ya kamu tuh jangan gini-gini. Ya abis kamu dari kemarin gini-gini. Yaudah akhirnya. Saya bilang. Saya jujur disitu. Ya pokoknya jangan pernah curiga dengan hal yang gak pernah saya lakuin. Saya bilang kayak gitu. Ya kalau beneran saya jalan-beneran. Sakit gak? Sakit. Ya udah makanya jangan pernah curiga kayak gitu. Saya cowoknya gak pernah. Kenapa gue jadi takut ya? Takut ya. Takut ya. Tidak. 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 Kartika Putri itu kalau setiap dengar cerita pasangan-pasangan apa-apa. Aku ceritaku deh. Parno. Ya parno ya. Jadi putus kemarin kenapa? Gak karena itu. Gak. Karena apa? Ya nanti jawabannya setelah berikutnya kemarin. Tetap di Rumi. Setelah. 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 Terima kasih.